Intro Ratusan anak-anak motor Batubara bersama dengan komunitas anak band melakukan giat jamming asik bersama Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang dengan tema Together Weekend di Cafe Konokopi yang terletak di jalan Kopertis Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Para anak-anak komunitas ini secara bergantian menunjukkan talenta sebagai anak band. Dan selain pertunjukan musik band, juga dilakukan dialog langsung dengan Kapolres Batubara seputar situasi kamtikmas Batubara dan permasalahan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba. Koordinator Together Weekend, Yusriyadis Torus, mengatakan kaum milenial sangat mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian Polres Batubara yang sangat dekat dengan warga terutama dengan anak-anak muda. Anak-anak komunitas tadi ngomong bahwa Kapolres kita kali ini Kapolres yang sangat luar biasa. Dari empat Kapolres yang sudah-sudah, beliau inilah satu-satunya Kapolres yang terus mobile, mendatangi seluruh komunitas dan hari ini kali kedua Pak Kapolres mendatangi anak-anak komunitas milenial yang berada di Batubara. Beliau adalah Kapolres yang memang betul bijaksana, mampu mengapresiasi anak-anak milenial yang punya kreativitas, dan mereka ini adalah orang yang sedang membentuk dirinya, dan itu disadari oleh Kapolres. Bagi kami, sahabat Yusri Adi, kemudian komunitas-komunitas lain, bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan Bapak ini punya hal yang baik di dalam jabatan, hal yang positif. Tujuan daripada pelaksanaan penerbaba ini, menunjukkan kepada anak-anak muda atau milenial lainnya, bahwa komunitas yang khususnya berada di Kecamatan Air Putih ini, bisa berkreasi di bidang musik, bidang seni WPAP, bidang lainnya, tanpa harus menggunakan narkoba. Artinya, narkoba itu tidak bisa menghasilkan prestasi, namun kita berprestasi tanpa narkoba. Menurut Kapolres Batubara, acara ini adalah untuk menampung aspirasi anak-anak milenial, terutama bagi pecinta musik, agar mereka dapat berinovasi mengeluarkan talentanya di bidang seni. Dan tanpa narkoba, para kaum milenial harus menjadi pelopor terdepan untuk mengajak semua rekannya yang lain, agar tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba. Ini ada acara Together Weekend, kaum milenial Kabupaten Batubara. Untuk kita isi acara malam ini, ada perkelaran musik, musik kaum muda, di mana kaum muda akan bangkit, kita motivasi, mereka bisa berinovasi, berseni, budaya. Ini kan seni, jadi mereka bisa membangkitkan seni-seni musik tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Jadi tujuannya mengajak kaum milenial Batubara ini untuk selalu menghindari narkoba. Menghindari narkoba, mereka akan terus menggiatkan talentanya dengan seni musik, nanti akan ditularkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa berkreasi dan lalu mencegah dan menghilangkan narkoba. Acara kemudian dilanjutkan dengan deklarasi bersama menolak penyalahgunaan narkoba dan hidup sehat terhormat tanpa narkoba. Kapolres Batubara juga menerima cinderamata hasil karya anak milenial pecinta desain yang bernaung di rumah kreasi Galeriku. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sudah diterima ini karya anak bangsa. Terima kasih telah menonton!